Terima kasih telah menonton Apa yang ada dalam benak kalian kalau mendengar tentang gurun Sahara? Pasti kalian berpikir mengenai suatu tempat yang tandus, berpasir dan diselimuti udara panas kan? Well, sama seperti kebanyakan gurun lainnya, gurun yang terletak di utara Afrika ini memang penuh dengan hamparan pasir yang begitu luas. Nah, mungkin di negara kita Indonesia, suhu rata-rata pada musim kemarau berkisar antara 33 derajat Celcius. Itu pun sudah sangat panas bagi kita ya sob. Tapi beda lagi kalau kamu ke Sahara nih, disini suhu rata-ratanya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Wadidaw! Eits, itu pun bukan suhu maksimal ya. Karena pada puncaknya, gurun yang satu ini pernah mencapai suhu sekitar 136 derajat Fahrenheit atau sekitar 57,7 derajat Celcius. Nah lho, bisa kalian bayangin kan seberapa panasnya? Namun isau pada awal 2021 ini, sebuah fenomena yang sangat langka tengah terjadi di sekitaran wilayah gurun Sahara. Pasalnya, sebagian kawasan di Arab Saudi dan gurun Sahara yang masuk dalam wilayah Al-Jazair dilaporkan diselimuti lapisan salju. Kawasan yang diketahui sebagai salah satu tempat terpanas di dunia ini, dilanda salju dengan suhu hingga di bawah titik beku. Lapisan salju itu terlihat menutupi kawasan kota Ain Sefra di Al-Jazair yang merupakan bagian dari gurun Sahara. Suhu di kota yang dijuluki sebagai gerbang menuju gurun itu, langsung anjlok hingga mencapai 3 derajat Celcius. Namun dikatakan fenomena ini bukanlah yang pertama kalinya. Pada tahun 2018 silam, salju juga menyelimuti kota tersebut untuk ketiga kalinya dalam rentang waktu 40 tahun belakangan. Fenomena alam ini diduga terjadi akibat tekanan tinggi udara dengan suhu sangat rendah yang terkonsentrasi di wilayah gurun lalu bereaksi dengan tingkat kelembapan yang tinggi hingga menimbulkan salju. Diketahui cuaca dingin di dataran Eropa yang ada di utara gurun Sahara juga sangat memungkinkan menjadi salah satu faktornya. Nah sobat, pemandangan serupa juga terjadi nih di Arab Saudi. Warga di kawasan Asir berbonong-bonong keluar rumah untuk melihat fenomena langka saat padang pasir yang tandus, tiba-tiba diselimuti es berwarna putih. Peristiwa langka ini sempat diabadikan oleh seorang fotografer. Warna kuning gurun berpadu dengan putihnya salju menjadi pemandangan yang sangat indah layaknya di negeri Dongeng. Namun di balik keindahannya, hal ini menunjukkan bumi sedang mengalami perubahan iklim serta pemanasan global. Suhu di Arab Saudi juga turun drastis hingga mencapai minus 2 derajat Celcius. Perubahan iklim telah berdampak pada sejumlah aspek kehidupan, menciptakan bencana mulai dari kenaikan suhu air laut akibat bencairnya es di kutub selatan dan utara. Kenaikan suhu global sehingga menciptakan gelombang panas di beberapa negara, hingga berdampak pada kebakaran hutan dan rusaknya habitat makhluk hidup. Ahli meteorologi NASA Leslie Ode mengatakan saat ini telah terlihat bukti bahwa perubahan iklim secara drastis sudah terjadi dari yang sudah pernah diprediksikan. Ia juga mengatakan kita sebagai umat manusia saatnya berdamai dengan alam. Nah sobat itulah tadi sebuah fenomena alam langka yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!